Intro Dua rekrutan anyar Persibandung Kevin Ray Mendoza dan Stefan Nobel terame langsung mengikuti sesi latihan Persib di Stadion Sidolik Jalan Ahmad Yani Bandung Rabu 29 November 2023 Kedua pemain ini terlihat antusias melahap program latihan yang diberikan tim pelatih Sesi latihan dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 1,5 jam Pelatih Persib, Boyan Hodak mengungkapkan alasan mendatangkan Stefan Nobel terame di bursa transfer paruh musim Menurutnya pemain berpaspor Italia itu mempunyai kemampuan sesuai apa yang diinginkan tim pelatih Stefano Belterame bergabung untuk menggantikan posisi Levi Madinda yang kontraknya sudah habis pada akhir Desember ini Stefano disiapkan Persib untuk mengisi sektor gelandang serang Mengenai Stefano, kami meminjam Madinda selama 6 bulan dan dia bermain dengan bagus tapi dia tidak benar-benar sesuai dengan apa yang saya inginkan Saya perlu pemain yang bermain lebih direct, saya butuh pemain yang bisa lebih mencetak gol dan juga membuat asis Itu kenapa kami mendatangkan Stefano Kata Boyan Hodak Sementara untuk Kevin Ray Mendoza, Boyan Hodak mengaku punya hubungan dekat dengan pemain asal Filipina tersebut Sebab keduanya sempat bekerja sama di Kuala Lumpur City FC pada 2020 hingga 2023 Selama menjadi anak buah Boyan Hodak Kevin mampu tampil gemilang Pemain kelahiran Herning Denmark tersebut bahkan menjadi pemain kunci Kuala Lumpur FC Hingga bisa melaju ke partai final Piala AFC Jadi, tentunya salah satu penjaga gawang terbaik di regional ini Dan juga salah satu penjaga gawang terbaik di Malaysia Jadi menurut saya, bagus tim ini bisa memilikinya Ungkapnya Sementara itu, kedatangan Kevin Mendoza dan Stefano Beltrame membuat Persi Bandung harus melepas dua pemain asingnya Yaitu Daisuke Sato dan Tyron Delvino Keduanya akan dipinjamkan Mung Bandung pada putaran kedua Liga 1 2023-2024 Perekrutan Kevin Mendoza dan Stefano Beltrame pada bursa transfer paruh musim Membuat Persi Besar plus pemain asing Selain Daisuke Sato dan Tyron Delvino Sebelumnya Mung Bandung sudah memiliki Nick Wippers Alberto Rodriguez, Davida Silva, dan Ciro Alves Sato dan Tyron Mereka harus pergi dengan status pinjaman Saya tidak tahu, mungkin ke Thailand Atau mungkin menuju tempat lainnya Saya tidak tahu, itu semua tergantung mereka Ungkapnya Tak hanya itu, Persib juga tidak memperpanjang status peminjaman Levi Madinda Belandang asal Gabon itu dipinjam Mung Bandung dari Klub Kaya Raya Malaysia Johor Darul Tajim Levi Madinda dipinjam sejak Juli hingga Desember 2023 Ketika itu, ia datang untuk menggantikan Tyron Delvino yang mengalami cedera Di sisi lain, pelatih Persibandung Boyan Hodak menyampaikan pengakuan jujur dibalik keputusan Fred Butuan dan Iputu Gede Juni antara yang terpaksa harus hengkang Boyan Hodak mengakui dia sebenarnya tak pernah menginginkan Fred Butuan dan Iputu Gede hengkang Tetapi dia cukup memahami alasan kedua pemain yang harus pergi dari tim pada putaran kedua Liga 1-2023-2024 Fred Butuan harus meninggalkan Persib karena dipindahkan oleh kesatuannya di TNI Angkatan Darat Sementara Iputu Gede mendapat panggilan dari kesatuannya di Polarik untuk kembali membela Bayangkara FC Saya akan menyampaikan semuanya mengenai pergantian pemain ini Yang pertama adalah mengenai Fred dan Butu Tidak ada yang mau kehilangan mereka karena keduanya adalah pemain inti Tapi ada permintaan bagi mereka dari kepolisian dan tentara Seperti Fred dipindahkan ke lokasi baru Karena itu kami juga mengizinkan mereka untuk pindah Tapi keduanya itu adalah pemain inti Dan kami sebenarnya tidak ingin kehilangan mereka Tapi itu hal yang tidak bisa saya ubah Untuk menggantikan Putu Kami membawa pulang hand-hand Dan itu sudah diumumkan hari ini Jadi kalian sudah mendapat suatu kabar tambahan Katanya Total, Persib di bursa transfer paruh musim ini telah melepas tujuh pemain Yakni Erianto, Iputu Gede, Levi Madinda, Fred Butuan, Robby Darwish Serta dua pemain asing Daisuke Sato dan Tyron Del Pino Di sisi lain Persib juga mendatangkan tiga amunisi baru yakni Kevin Ray Mendoza, Stefano Beltrame, dan Hen Hen Herdiana yang dipulangkan dari Dewa United Gelandang asal Gabon, Levi Madinda Gelandang asal Gabon, Levi Madinda mengaku masih ingin menikmati suasana di kota Bandung setelah dia resmi dilepas Persib karena masa peminjamannya sudah berakhir Pemain yang dipinjam Persib dari klub Malaysia Johor Darul Tajim itu Mengaku belum memiliki rencana apapun terkait karir sepak bolanya setelah dilepas Persib Kontrak Levi Madinda di JDT akan berakhir pada 31 Desember 2023 nanti Dan sejauh ini belum ada tanda-tanda dia bakal dipertahankan atau dilepas oleh klub kaya raya negeri jiran itu Untuk saat ini, saya belum memiliki rencana apapun, saya masih akan menikmati Bandung, kata Levi Madinda Levi Madinda tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Persib dan Bobo Toh yang selama ini telah mendorongnya untuk bermain maksimal di lapangan Pemain yang sempat berkarir di Spanyol bersama Celta Vigo tersebut berkontribusi pada peningkatan performa Persib yang tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir Terima kasih untuk semuanya Selalu mendorong saya untuk mengerahkan kemampuan terbaik Mendorong tim Sekarang mereka sudah kembali datang ke stadion Dan itu bagus untuk tim Tim butuh dukungan kalian hingga akhir Kalian harus datang Pemain juga harus memberikan segalanya kepada mereka Terima kasih untuk semuanya Tuntasnya Rival Persibandung Persi Jakarta dikabarkan mengalami kesulitan finansial Hal itu pun diakui oleh Presiden Persi Jakarta Muhammad Prapanca Bak tersambar petir di siang bolong tim sebesar Persi Jakarta diterpah masalah finansial Permasalahan ini pun membuat meracak keuangan tim berjurukan macan kemayoran ini sedikit terganggu Memang permasalahan finansial yang menerpa Persi Jakarta Mulai kecium yang dimana Persi Jakarta bergerak pasif dalam perburuan pemain di awal Liga 1 2023-2024 Bahkan untuk penggunaan pemain asing Persi Jakarta hanya menggunakan 5 pemain asing dari 6 slot yang diperbolehkan di Liga 1 2023-2023 Memang dalam perjalanan di putaran Liga 1 2023-2024 Permasalahan finansial menerpa Persi Jakarta masih bisa membuat Persi Jakarta bertarung di Liga 1 Namun kini kabar tersebut sudah diakui oleh Presiden Muhammad Prapanca Yang mengakui Persi Jakarta sempat mengalami kesulitan finansial Terima kasih telah menonton!